Tidak ada yang mau menjual hasil dagangan atau bekerja sama dengan mereka Sampai mereka mendatangkan Muhammad Dan mereka tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad Ini mulai dari permusuhan Dan setelah itu akhirnya Nabi dimudahkan untuk hijrah Dan dimudahkan untuk dia mempunyai negara yang baru atau negeri yang baru di Madinah Dan akhirnya dia memimpin negeri tersebut dengan Tauhid Maka mulailah mereka melancarkan peperangan Terjadilah perang Badr, perang Uhud, perang Kondak Dan peperangan yang lain dengan kelompok kufar yang lain dari Yahud seperti Khaybar Dan yang lainnya Dan di akhirnya terus perperangan ditutup dengan perang Fatumakkah Dan mereka semuanya kembali kepada Islam Maksudnya masuk kepada Islam Maka disini yang menjadi poin pendalilan Ucapan dari Syekh Bahwa karena permasalahan Tauhid ini terjadilah peperangan Bukan hanya permusuhan saja antara Quraish Bahkan peperangan Dan perlu diketahui di perang Kondak Yang berkumpul sekitar 10 ribu bukan dari Quraish saja Maka dari seluruh Jaziratul Arab Yang kufur kepada Allah Ayo Semuanya berkolaborasi Menyiapkan pasukan Dan menggempur Madinah Maka Madinah direncanakan untuk dihancurkan Tempat Tauhid yang selama ini menyebarkan Tauhid Sampai ke seluruh dunia Sampai kepada Heraklin, Azimir Rum Ke Syam dan yang lainnya Ingin dibinasakan Ingin diratakan dengan bumi Dengan berkumpulnya 10 ribu pasukan Dan langsung didatangi Madinah tersebut Namun Allah menjaga Seperti Allah berfirman Allah menjaga Al-Quran dan Sunnah dan Rasulnya dan kaum Muslimin Maka dibuatlah Kondak Menjadi perang Kondak Dan mereka tidak bisa masuk Dan Allah mengutus kepada mereka The storm, desert, angin taufan dan yang lainnya Sehingga mereka tidak bisa untuk memboikot Madinah Karena mereka ada parit Sehingga mereka menunggu Dan menunggu beberapa hari Agar tidak ada yang masuk kepada Madinah Sehingga Madinah dalam keadaan kelaparan Tidak bisa keluar, tidak bisa masuk Namun siapa yang mengatur semua itu Allah Allah jadikan storm, desert Badai padang pasir Sehingga kuda-kuda mereka lari Dan kemah-kemah mereka tercabut Dan api-api tungku-tungku mereka Tidak bisa dibakar Karena Angin taufan Yang debu-debu Berterbangan Kepada mata-mata mereka Dan pernapasan Dan seperti itulah keadaan Badai padang pasir Maka akhirnya mereka lari tunggang-langgang Kesimpulannya Inilah makna dari Ibadah yang diinginkan Illa liya'budun Ayat ibadatu tawhid Li'anal khusumah fihi Wa thalitha Annamalam ya'tibihi lam Ya'budillah Fafihi makna qawlihi Wala antum abiduna Ma'a'bud Maka Masih kepada ayat yang pertama Di dalam ucapan Illa liya'budun Bahwa Kecuali mereka itu Harus melaksanakan tawhid Disini menjadi pendalilan Kata sheikh Annamalam ya'tibihi Berang siapa yang dia itu Beribadah dan tidak Mendatangkan dengan Ibadah tawhid Lam ya'budillah Seakan-akan dia Tidak beribadah kepada Allah Kenapa? Karena ibadah kepada Allah Yang diinginkan tawhid Sehingga Disini menjadi pendalilan Kalimat ibadah Bersifat umum Ibadah tu'al awsan Penyembahan patung berhala Dinamakan ibadah Ibadah kepada Jesus Christ Dinamakan ibadah Ibadah kepada Siwa Dan Wisnu Itu juga ibadah Maka Allah mengatakan Bahwa mereka melaksanakan Peribadatan juga Namun Tidak dinamakan Ibadah yang hak Tapi ibadah yang batil Mana pendalilannya Di ayat ini Wala Antum Abiduna Ma'abudu Maka tidaklah kalian Abidun Melaksanakan Sesembahan Yang benar Ma'abudu Seperti yang Aku Sembah Kata Nabi Maka disini Menjadi pendalilan Bahwa mereka Menyembah Berhala Kami menyembah Muslimin Allah Jalla wa'ala Namanya Sama-sama Ibadah Namun Hakikatnya Lain Ibadah Mereka Ibadah Syirk Ibadah Kita Kau Muslimin Ibadah At-tawhid Maka di Al-Quran Disebutkan Wala Antum Abiduna Ma'abudu Maka Tidaklah Kalian Melaksanakan Peribadatan Seperti Yang Aku Laksanakan Ibadah Kepada Robku Tauhid Maka disini Menjadi pendalilan Bahwa Ibadah Kepada Selain Allah Dinamakan Ibadah Juga Dan Bahkan Dinamakan Agama Maka Orang-orang Yang Kufur Mereka Pun Kita Kata Akan Mempunyai Agama Mana Dalilnya Lakum Dinukum Waliyadini Di Ikhtisar Dikira Hafs Menjadi Waliyadini Dikira Yang lain Walidini Maka Maknanya Disini Bagi Kalian Agama Kalian Dan Bagiku Agamaku Menunjukkan Peribadatan Mereka Yang sesat Pun Dinamakan Pertama Tadi Ibadah Dan Yang kedua Dinamakan Agama Maka Seperti Sekarang Agama Agama Yang Salah Jalannya Kita Katakan Mereka Beribadah Namun Menyekutukan Allah Dari Agama Selain Islam Dan Ibadah Yang benar Ibadah Islam Yang mentauhidkan Allah Sama-sama Namanya Ibadah Seperti Ayat Ini Dinamakan Mereka Ibadah Dan Juga Di akhir Ayat Surat Al-Kafirun Lakum Dinukum Dikatakan Bahwa jika mereka tidak membawa tawheed Tidak dianggap ibadah oleh Allah Dari ucapan liya buduni Tidak dianggap ibadah Meskipun mereka mengatakan ibadah Dan di Al-Quran disebutkan din Dikatakan mereka ibadah Namun bukan hakikat ibadah tawheed Dan yang keempat Al-Rabi'ah Ayat al-Mas'alatu Al-Hikmah Fi Irsali Rusul Selesai disini Tiga masalah dari ayat yang pertama Lihat bagaimana Syekh beristimbah Dari ayat yang pertama Tiga permasalahan penting tadi yang kami jelaskan Sekarang berpindah Al-Rabi'ah kepada Ayat yang kedua Apa ayat yang kedua? Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan Anni'budullah wajatan ibu ta'ud Maka Al-Mas'alah Al-Rabi'ah Mas'alah yang keempat Kembali kepada ayat yang kedua Wa kadalika Al-Khamisah Mas'alah yang kelima Kembali kepada ayat yang kedua Dan Mas'alah As-Sadisah Mas'alah yang keenam Kembali kepada ayat yang kedua Maka Begitupun Poin yang ketujuh Ataupun Al-Mas'alah As-Sabi'ah Kembali kepada Ayat yang kedua Maka ayat yang kedua ini Dijadikan oleh Syekh Dari Al-Mas'alah Al-Rabi'ah Kepada mas'alah As-Saminah Maka kita bahas sekarang Al-Mas'alah Al-Rabi'ah Al-Hikmatu Fi'irsali Rusul Nah ini Malsuk kepada Ayat yang kedua Ayat yang pertama Wama khalaqatul jinnah Wal-insa illa liya'budun Selesai Maka masuk kepada Ayat yang kedua Walakada ba'asna Fikuli umatin rasulan Ani'budullah Wajatanibut ta'ud Al-Hikmah Fi'irsali Rusul Hikmah dari Pengutusan seluruh Nabi Apa? Dua Perintah tadi Ani'budullah Wajatanibut ta'ud Melaksanakan perintah Taw'id Kepada seluruh Kaumnya Untuk melaksanakan Taw'id Dan menjauhi Taw'ud Ini fa'idah yang Keempat Dan fa'idah yang Kelima Anarisalata Ammat Kulla Ummatin Bahwa Risalah Bersifat umum Untuk Semua Ummah Dan ini Khusus kepada Nabi Muhammad Karena di dalam hadis Jabir yang terdahulu Disebutkan Utitu khomsan Lam yu'tahunna Goyri Aku diberikan oleh Allah Lima perkara Dan tidak diberikan Kepada Nabi-Nabi sebelumku Apa itu? Kulu ambia Semua para Rasul Mereka berdakwah Kepada Kaumnya Adapun aku Kepada Umat semuanya Setelah aku Kepada Umat yang hidup dengannya Para sahabat Dan Kufar Kureis Dari Abu Jahal Abu Lahab Dan yang masuk Islam Setelahnya Seperti Abu Sufyan Dan yang lainnya Dan zaman Setelah Nabi Muhammad Seperti kita Diperintah untuk Mengikuti ajaran Nabi Muhammad Dan yang akan Datang next generation Bahkan menjelang Hari kiamat Mereka juga Harus mengikuti Ajaran Nabi Muhammad Dan bahkan Yang menjadi poin Disini Isa Alaihissalam Di hadis Banyak Dari Nukman Ibni Bashir Dan yang lainnya Yang mutafakun Aleh Bahwa dia akan Turun untuk Membunuh Dajjal Dan setelah itu Dia hidup Di dunia Mengikuti Syariat Nabi Muhammad Mengikuti Syariat Nabi Muhammad Menunjukkan Semuanya Yang datang Setelah Diutus Nabi Muhammad Harus ikut Ajarannya Baik manusia Biasa Ataupun Nabi yang datang Seperti Isa Diturunkan Di zaman Setelah Nabi Muhammad Harus ikut Mana pendalilannya Di hadis Yang mutafakun Aleh Dari kisah Turunnya Isa Nu'man Ibni Bashir Dan yang lainnya Disebutkan Akan tinggal Di muka bumi ini Dalam keadaan Muka bumi Jaya raya Kaya raya Di zaman Isa Lalu apa Yuk sarus solib Solib Palang-palang Itu dihancurkan Karena apa Mereka menyangka Anak Allah Yang disalib Maka mereka Menyangka Anak Allah Yang disalib Dan itu Dari dulu Kalau kita tanyakan Kepada mereka Jesus Christ Anak Allah Iya Kok gak bisa Nolong dirinya sendiri Di saat dia disalib Kan sakit Itu disalib Dipaku tangannya Diberikan Mahkota duri Yang tajam Dan tersayat-sayat Apa jawab mereka Itulah Pengorbanan Anak Allah Untuk Menebus Dosa-dosa Manusia Jadi pengikutnya Yang mafia Pengikutnya Yang gangster Yang Penyebar Narkoba Yang merusak Dunia Dan pembunuh Mereka Diampuni Dosa-dosanya Karena Anak Allah Telah berkorban Untuk mengampuni Dosa-dosa Kaum Nasoro Maka kaum Telah diampuni Dosa-dosanya Dengan Penebusan Allah Bapak Anak Allah Yang disalib Paham Nah kalau kita Tanyakan seperti itu Kenapa kok Rob kamu Seperti itu Itu jawabnya Padahal Isa Diturunkan Yang mereka Anggap bahwa Aku adalah Anak Allah Dan aku disalib Itu Nothing Tidak ada Ini aku Datang sekarang Maka dipatahkan Salib-salib Dan kemudian Dibunuh Dari para Babi-babi Menunjukkan Babi Tidak halal lagi Dibunuh Dan juga Yukhudul jizyah Dan diambil jizyah Ini menjadi pendalilan apa Bahwa Lakum dinukum Waliyadin Tidak ada Paksaan Al-hidayah Di tangan Allah Maknanya Apakah dengan Datangnya Isa Dan menafikan Aku bukan Yang disalib Dihancurkan Palang-palang Apakah semuanya Akan bertobat Dari Nasoro Masuk kepada Islam Ini hidayah Di tangan Allah Kemudian Disebutkan Di hadith Wayukhudul jizyah Maka diambil Jizyah Apa makna jizyah Jizyah adalah Upeti Yang diberikan Orang-orang Kafir Yang enggan Masuk Islam Dihinakan Boleh hidup Tidak dibinasakan Namun Membayar Upeti Kepada Pemerintah Kaum Muslimin Menandakan Bahwa Pemerintah Pemerintah